Gagal dedolarisasi, perusahaan China meninggalkan Renmanbi, berpegang teguh pada dolar AS. Dalam peralian global menuju diversifikasi yang melampaui ketergantungan eksklusif pada dolar AS, Partai Komunis China telah secara aktif berupaya meningkatkan pengaruh Yuan. Namun, paradoksnya adalah perusahaan-perusahaan China sendiri kini skeptis terhadap Yuan dan memilih untuk mempertahankan aset mereka dalam dolar. PayPal Bank of China, PBOC, telah mencatat peningkatan nyata dalam simpanan valuta asing dari 778,9 miliar dolar AS pada akhir tahun 2020 menjadi 832,6 miliar dolar AS pada Maret tahun 2023. Kenaikan ini menandakan meningkatnya keraguan-keraguan di kalangan pengusaha China untuk mengkonversi pendapatan luar negeri mereka ke Yuan, yang telah terdepresiasi hampir 2 persen terhadap dolar tahun ini, dan mencapai titik terendah dalam 5 bulan. Yang memperparah tren ini adalah daya tarik suku bunga deposito dolar yang lebih tinggi, yang bisa mencapai 6 persen di luar negeri dibandingkan dengan 1,5 persen untuk deposito Yuan di dalam negeri, telah mendorong eksportir China untuk menunda konversi pendapatan mereka, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atas simpanan asing mereka. Dinamika ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Yuan dalam sistem keuangan global yang didominasi oleh dolar, yang terus menguat terhadap mata uang utama seperti yen dan rupi. Kekuatan ini menggarisbawahi peran dolar sebagai cadangan utama dan mata uang perdagangan di seluruh dunia. Posisi dolar yang kuat memberikan keuntungan bagi AS karena memungkinkan AS untuk terus menawarkan pembiayaan yang efisien dan terjangkau untuk kebijakan dan program-programnya. Keyakinan global terhadap dolar menjadi sorotan ketika indeks DXY, yang memantau dolar terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik ke 106,36 pada tanggal 17 April, sebuah bukti daya tarik dolar dalam masa-masa penuh gejolak. Meskipun ada upaya pemerintah China untuk memperkuat Yuan untuk melawan prestise dolar, Yuan telah jatuh ke titik terendah dalam sejarah yaitu 7,24 terhadap dolar. Selain itu, data IMF baru-baru ini memperkuat narasi dominasi dolar, mengungkapkan kepemilikan dolar terhadap hampir 60% cadangan devisa global pada akhir Maret tahun 2023. Dominasi ini semakin ditegaskan oleh analisis ING Bank yang menunjukkan sedikit peningkatan pada cadangan devisa global tahun ini, sementara Yuan terus mengalami penurunan, menandai penurunan kehadirannya selama dua tahun berturut-turut. Terima kasih telah menonton!